Assalamualaikum, anak-anak, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, oke. Pada pembelajaran ini, Usada Nur akan menjelaskan tentang penyesuaian hewan untuk mempertahankan diri. Dismak baik-baik ya. Yang pertama, beberapa hewan dapat melakukan penyesuaian diri untuk mempertahankan diri dari musuh. Banyak sekali cara hewan dalam mempertahankan diri dari musuh. Beberapa cara yang dilakukan hewan dalam beradaptasi antara lain adalah yang pertama, kamuflase. Jadi, kamuflase adalah kemampuan hewan untuk menyamarkan diri dari pemaksa. Nah, penyamaran yang dilakukannya yaitu dengan menyesuaikan warna atau bentuk tubuh menyerupai lingkungan. Contohnya di sini adalah bunglon. Nah, bunglon ini adalah menyesuaikan diri pada tempat yang ditempatinya. Nah, terus ini adalah belalang daun ya. Menyesuaikan diri dari tempat yang ditempatinya. Kemudian, yang kedua adalah mimikri. Apa sih mimikri itu? Jadi, mimikri artinya suatu jenis makhluk hidup yang meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Contohnya di sini adalah laba-laba bloncat. Nah, laba-laba bloncat ini adalah jenis laba-laba yang mempunyai bentuk yang sangat kecil dan ukurannya hampir mirip dengan semu. Nah, laba-laba bloncat ini kerap berubah bentuk dirinya secara fisik dan perilakunya layaknya semu. Akal itu bukan semu. Jangan terkecoh ya kalau ada laba-laba bloncat. Nah, sekarang yang ketiga adalah autotomi. Autotomi itu apa sih? Oke, jadi autotomi adalah kemampuan hewan untuk memutus bagian tubuhnya. Pada umumnya di sini ekornya dan menumbuhkan kembali. Jadi, ketika ada serangan, baik itu dari manusia sendiri atau dari binatang lain, maka cicak atau kadal di sini memutus dirinya, bagian ekornya, meninggalkan bagian ekornya. Nah, bagian ekornya itu masih apa ya? Kulukas luget. Jadi, nanti biar dikira sama pemangsa, itu adalah hewan tersebut. Padahal di situ adalah bagian ekornya yang diputus oleh kadal atau suja. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kelenjar bau. Jadi, beberapa hewan melindungi dirinya dengan mengeluarkan kelenjar bau yang tidak sedap. Salah satu contohnya di sini adalah walang sangit atau kumbang. Ya, ini ya, gambar ini. Kemudian atau kecoa. Nah, itu kan mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Nah, seperti itu. Makanya, di sini belalang ini kan namanya walang sangit. Baunya itu bau gimana ya? Sangit ya. Nah, yang kelima adalah mengeluarkan bisa dan sengat. Sebagian besar ular mempertahankan diri dengan mengeluarkan bisa. Hewan lain yang berpisah adalah kalajengking. Nah, ini bisa selain lipan. Ada juga hewan yang melindungi dirinya dengan menyengat. Seperti anemon, ubur-ubur, dan belut listrik. Jadi, menyengat kalau listrik. Nah, ini. Kemudian yang keenam adalah bergura-gura mati. Beberapa hewan seperti kumbang, badak, bahkan kecoa juga menyelamatkan diri dari predator dengan cara berpura-pura mati. Dia langsung membalikkan tubuhnya ya. Seolah-olah dia sudah mati. Bahkan ini enggak bergerak sama sekali. Oke, kemudian kita lanjut. Penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim. Jadi, anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar adaptasi malu hidup terhadap lingkungan. Yang pertama, penyesuaian hewan dalam mencari makan. Kemudian yang kedua, penyesuaian hewan dalam menyelamatkan diri dari musuh. Kemudian sekarang adalah penyesuaian hewan terhadap kondisi ekstrim. Yang pertama adalah penyesuaian di kutub. Jadi, di kutub itu kan memiliki suhu yang sangat dingin. Nah, hewan yang hidup di kutub, contohnya beruang kutub, pingguin, harus beradaptasi agar dia tidak punah. Nah, dengan cara apa? Nah, beradaptasinya mereka dengan cara dia menyimpan cadangan lemak dalam tubuhnya. Di bawah kulitnya itu ada cadangan lemak. Ya, makanya seolah-olah kan kulitnya tuwakbel ya. Kulitnya tuwakbel, kayak jaketan. Nah, lemak tersebut berfungsi untuk menjanjikan dirinya itu tetap hangat. Meskipun dia berada di cadangan yang bersungguh sangat dingin. Kemudian yang kedua, tempat yang ekstrim yang kedua adalah di gurun. Nah, gurun itu berpasir ya, tandus, panas ya. Nah, salah satu hewan yang tinggal di daerah tersebut adalah unta. Nah, kenapa unta bisa hidup di daerah gurun yang berpasir, panas, tandus? Ya, nah, karena yang pertama, unta memiliki usus yang lebih panjang daripada hewan mamalia lain. Sehingga usus tersebut digunakan untuk menyerap air yang sebanyak-banyaknya dari makanan yang guna. Jadi, dia memiliki cadangan air yang sangat banyak. Sehingga, jika sewaktu-waktu dia tidak mendapatkan air, ya, karena tandus dan panas, ya, nah, maka dia akan menggunakan air yang sudah disimpan dalam ususnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, unta memiliki bulu mata yang lebat dan hidung yang dapat menutup untuk mencegah pasir gurun masuk dalam hidungnya. Nah, dan mata ketika terjadi badai asin. Oleh karena dia akan memiliki struktur tubuh yang seperti itu, maka dia bisa bertahan dalam hidup di gurun. Jadi, anak-anak, Allah itu menciptakan segala sesuatu itu bukan tidak ada manfaatnya. Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada manfaatnya dan ada hikmatnya. Nah, seperti yang dialami oleh hewan-hewan tadi. Itu ya, anak-anak. Nah, itu tadi penjelasan dari ustadah. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pesannya ustadah di sini adalah, di jangka kesehatannya, sholat lima waktu. Patuh sama orang tua dan belajar yang rajin. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.